Awalnya perjumpaan saya akan sampaikan update pergerakan indek harga Samkabungan terutama di 30 menit celang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dimana indek harga Samkabungan masih tertekan bergerak di zona merah dengan melemah di 0,59 persen. Dan posisi indek harga Samkabungan saat ini di 6.873,282. Di sepanjang perdagangan hari ini, mulai dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi hingga 30 menit celang penutupan perdagangan saat ini, indek harga Samkabungan lebih dominan bergerak di zona merah dengan menyentuh ke level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.855,888. Level tertinggi hari ini di 6.915,101 dan merupakan level pembukaan di perdagangan sesi pertama pada pagi tadi. Artinya di sepanjang perdagangan hari ini, indek harga Samkabungan lebih cenderung tertekan di tengah sentimen global yang belum memihak sampai si jauh ini terkait juga dengan hogistified dan juga beberapa indikator makroekonomi lainnya. Kita akan lihat juga dan saya akan coba sampaikan saham-saham yang menjadi pemberat dari perbankan BICAP rata-rata hari ini mengalami pelemahan. Pelemahan cukup dalam terjadi untuk BMRI di 1,29 persen di 5,725. BBRI juga melemah di 0,90 persen di 5,525. BBRI juga melemah cukup dalam di 1,37 persen. Sementara dari teknologi ada Goto pasca rilis keuangan mereka yang dinilai cukup positif di mana posisi dari rugi sudah mulai menyusut. Hari ini juga tertekan dalam di 4,12 persen dan berada di level 93. Sam-saham BICAP lainnya Telkom juga melemah di 1,31 persen di 3.770. Sementara dari Sam-saham BICAP lainnya ada Astra International juga melemah di 1,12 persen dan berada di level 6.650. Nah yang cukup menarik juga pemirsa saham cuan yang kemarin sempat disuspend oleh Bursa Efek Indonesia hari ini sudah dibuka dan pasca pembukaan pergerakannya cukup volatile. Namun saham cuan di sepanjang perdagangan hari ini sempat kembali menyentuh ke level off-time hike-nya di 2.690 level tertinggi pasca melakukan IPO. Dan demikian posisi update-an pergerakan ini karga saham kabungan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terutama jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Terima kasih telah menonton!